Yang lagi viral nih, tentu teman-teman tahu, Hotman Paris versus Rocky Gerung. Ya emang ini historisnya cukup panjang ya, salah satunya saat Rocky Gerung sindir batu cincin Hotman Paris. Hotman Paris kemudian balas lewat tantangan debat hukum dan macam-macam lah. Nah ini yang lebih drama dan lucu lewat video ini. Ini kita lihat dulu ekspresi Hotman Paris, nanti kita tunggu juga nih. Kayaknya Rocky Gerung juga bakalan jawab tantangan dari Hotman Paris nih kayaknya. Dan mudah-mudahan pada tanggal 21 April nanti, Rocky Gerung mau berhadapan dengan saya. Rocky Gerung saya mau tantang nanti di Indonesia Arena untuk bersinju dengan Hotman. Jangan cuma bilang gendian Hotman lebih bersinja dari otak Hotman. Emang masih kebawa aja gitu kayaknya ya, Hotman Paris ini kalau saat dibilang cincinnya lebih tajam dari otaknya. Ini benar-benar kena sama Hotman Paris. Makanya banyak respon Hotman Paris di berbagai tempat ya. Ya, akan bertanding laki-laki aspinya 300 dengan bujang lapuk. Bawa-bawa bujang lapuk. Jadi jangan lupa nonton pertandingan kalau Rocky Gerung mau ya. Pertandingan bujang lapuk melawan raja yang paling banyak aspinya di seluruh dunia. Oke, Hotman Paris lawan Rocky Gerung di Indonesia Arena 21. Oke lah. Ya, begitu. Malah makin kesini tuh mungkin Hotman Paris gak fokus sama tim dari 01 kayaknya ya. Ya, walaupun udah selesai semua tinggal nunggu MK tapi drama-drama begini nih kayaknya ya lucu juga nih. Kita coba lihat komentar netizen dulu deh. Biar makin lengkap gitu. Aduh. Dari Pira Hendra. Cerdasan Rocky Gerung lah. Bustama 639. Rocky Gerung gak mau main otot karena dia punya otak. Iya. Ngena aja nih ya kan. Kemudian Muhammad Usman Hotman Paris dikasih cewek cantik. Nunggu selesai. Duh. Bawa-bawa cewek ya. Emang selalu identik gitu ya. Di atas Hotman Paris masih ada Rocky Gerung. Duh. Ini ada kayak istilah. Di atas langit masih ada langit ya. Udah pasti Rocky menang lah. Karena fisik Rocky mah lebih keren. Tapi Rocky juga naik gunung. Oke lah. Bung Rocky Gerung. Ayo dukung nih. Hotman Paris kenapa jadi kayak gini ya. Ini lucu nih. Lucu nih. Ini ya. Apo The Slim Sadi. Kena sumpah makanya bang gitu kayaknya. Konsleting akibat tegangan tinggi. Aduh berat-berat-berat komentar netizen mah gak ada gak ada urat takutnya kalinya yang jujur. Rocky sudah pernah jadi guru atau suhu gitu. Kita tunggu aja. Ini respon dari Rocky Gerung setelah lihat video tantangan. Apalagi di belakang dari videonya itu dari Binjai. Mungkin teman-teman tahulah. Memang ini nanti bakalan rame kalau memang benar Rocky Gerung terima tantangan Hotman Paris. Cuman yaudahlah kalau dari kata-kata netizen sih secara statistik Rocky Gerung bakalan menang. Tapi kan ya kita gak tau. Siapa tau Bang Hotman Paris ini punya masa kelam jadi petinju juga. Oke gitu aja dulu next videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.